Intro Sobat Tani, kali ini info pertanian kita segedar memberikan perencaraan tentang manfaat pupuk organik untuk tanaman. Walaupun di kondisi dan situasi apapun, para pelaku dunia pertanian kecil tetap bertahan bercocok tanam demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang kondisi pupuk dan obat-obatan pertanian saat ini makin mahal. Namun para pelaku dunia pertanian kecil tidak usah khawatir dengan kondisi tersebut. Kini info pertanian memberikan pencerahan, di dalam channel ini memberikan solusi mengatasi masalah yang dihadapi. Seperti cara membuat pupuk organik serta membaatnya bagi tanaman. Baiklah Sobat, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Di sini kita hadirkan juga itu dari penyulur pertanian lapangan di ahli di bidang pengolahan produksi pupuk organik baik cair murung padak. Mari kita tanya-tanya untuk cuplikan berikutnya. Di sini kita memperkenalkan atau membicarakan tentang pupuk organik. Pupuk organik mempunyai dua cara. Dia ada yang berbentuk padat maupun berbentuk cair. Kami mengelola pupuk organik padat itu dengan cara pengomposan. Pengomposan yang mana kita lakukan pada bedaunan. Kita mencari bedaunan dan penumputan di sekitar kita. Yakni bedaunan itu sejenis atau kayu atau rumputan bedaunan yang mana akan bisa kita olah untuk berikan komposan segitu. Dan tentunya dengan cara permimpasi. Sedangkan untuk organik cair, kita saat-saat ini banyak menggunakan organik dari bahan sederhana. Dan bahannya itu pun sangat mudah. Bagi saya, pupuk cair betulah yang paling dimenati oleh saudara kita untuk talian berwasa muda. Karena pupuk cair itu banyak jenisnya. Baik, itu PUC, pupuk organik cair. Yang mana PUC itu banyak jenisnya. Ada PSB, ada PGPR, dan lain-lain. Dan kalau kita bicara dengan pupuk, khususnya pupuk untuk lahan, untuk pengocoran, kita bisa menggunakan sejenis perjalanan, sejenis perjalanan. Itulah yang kita kubahkan saat ini di dalam pertandingan kita. Karena kita tahu, cuaca, iklim di darah kita, apalagi di iklim sedang atau tropis, tanaman banyak yang mengalami mudahnya. Kita perlu menggunakan pupuk cair yang intinya krikoderma. Krikoderma itu untuk mengatasi bayu pusarium, pusu buah, pusu akar, dan mampu mempertahankan ketahanan tanaman kita. Baik itu di musim hujan, maupun itu di musim hujan. Sekarang sepatan dimanapun Anda berada, jangan lakukan dengan adanya pupuk organik. Kalau per organik itu sangat membantu, sangat memudahkan untuk pertanian kita. Jadi jangan takut dengan adanya organik. Per organik itu gampang. Kalau per organik itu bisa menjadikan, organik itu bisa menjadikan baik, itu di bidang biaya. Karena keperbatasan atau kemampuan untuk pertanian kita. Itulah pesan saya, mudah-mudahan bisa menjadi harapan hidupannya untuk pertanian organik. Manfaat lain yang dirasakan yaitu semakin mudahnya melakukan pengolahan lahan karena tanah semakin baik. Harga pupuk organik lebih murah dan sangat mudah didapat dari alam. Pupuk organik mengandung unsur mikro yang lebih lengkap dibandingkan dengan pupuk kimia. Pupuk organik akan memberikan kehidupan mikroorganisme tanah. Kelebihan lain dari pupuk organik yaitu memiliki kemampuan menjembatani hara yang ada di tanah Sehingga akan berpartikel ion yang mudah diserap oleh tanaman. Mampu menjaga keselombapan dari tanah. Sehingga akan mengurangi tekanan atau tegangan struktur tanah pada tanaman. Mampu membantu menjaga erosi lapisan atas tanah. Mampu menjaga dan merawat tingkat kesuburan tanaman. Memberi mempat untuk kesehatan manusia. Karena banyak kandungan nutrisi dan lebih lengkap. Demikian sekilas info pertanian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.